Dua minggu targetnya 3 kilo gitu Ya mungkin kamu achieve-nya cuma 1,5 kilo atau 1 kilo gitu Karena kamu ada masukin olahraga di situ Itu kenapa sih dok bisa begitu? Paling gampang ngejelasinnya adalah Untuk penurunan berat badan, apakah perlu dilakukan olahraga atau gimana dok? Di program saya sih sebetulnya gini Kalau pasien awal dateng atau awal konsul Misalnya saya ngajarin ke mereka tuh buat fokusnya itu ke Sekejap, 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 sekejap Ja, ya 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 Hai guys welcome to our YouTube channel keluarga eating aku udah kayak apa nih soalnya banyak yang nanyain apa sih aku lakuin bisa sampai turun sampai 19 kilo dalam waktu tiga setengah bulan terus pada banyak asumsi-asumsi kayak ini boleh ditampilin asumsi-asumsi sebenarnya di komen di banyak yang ngirimin ke aku capture kirimin ke aku ini orang-orang jadi punya asumsi sendiri gitu nanya kenapa sih aku tidak melakukan olahraga nah kebetulan apa yang aku lakukan adalah pergi ke dokter gizi aku adjust menu makan aku apa aku melakukan disiplin waktu makan kalau kalian follow Instagram aku di at Tia underscore Aries Tia disitu aku sering share makan aku apa sarapan makan siang cemilan sore makan malam sampai cemilan malam kalian bisa tahu gitu kali aku memang melakukan defisit kalori pelan-pelan dimulai dari kebutuhan aku kurangi dikit-dikit kurangi dikit-dikit sampai badan aku terbiasa dan aku tiga setengah bulan ngejalanin turun 19 kilo nah kalau sama dokter gizi aku memang aku tidak boleh aku tidak disarankan melakukan olahraga apapun apapun itu even sepedahan juga aku juga tidak disarankan untuk melakukan olahraga dulu karena aku akan melakukan fokus penurunan berat badan dan menurut dokter gizi aku olahraga itu pada saat awal-awal penurunan berat badan itu bisa bisa menghambat penurunan berat badan dah gitu ya intinya ya dan bukan berarti aku nggak suka olahraga halo aku mantan atlet taekwondo jadi olahraga buat aku adalah nafas aku darah daging aku itu olahraga cuman ya gimana aku waktu itu overweight banget bahkan hampir obesitas aku harus menurun berat badan jalan yang terbaik adalah aku stop olahraga dulu nah ini kita langsung tanya aja ya kenapa sih nggak boleh olahraga supaya ini aku tutup dulu supaya jadinya enggak asumsi-asumsi aja kita telepon aja beberapa dokter kita tanya pandangan dokter kenapa pada saat penurunan berat badan sebaiknya tidak melakukan olahraga nah yang ini ada dokter Yusri aku telepon ya jadi ini hanya suara aja fotonya ini dokter Yusri kita akan telepon dan kita akan ngobrol oke aku lo speaker ya Halo Hai dok Hai apa kabar eh ini aku menyela di waktu praktek kamu ya Iya maafkan aku nggak papa enggak pasien pasien klinik masih on the way tiga lagi online online masih ada jeda lima menitan aku jadi bisa ngobrol sama kamu dulu oke oke lima menit aku sih pertanyaannya simple aja dok jadi di luar sana kan banyak asumsi nih asumsi Tia tuh nggak ngejalanin olahraga karena Tia tuh sakit ada yang bilang kayak gitu karena Tia tuh punya PCO gitu nah itu kan asumsi-asumsi mereka sebenarnya tidak ada masalah dengan aku dan olahraga karena aku juga memang dulunya mantan atlete kondo dan aku seneng banget olahraga tapi ketika aku pergi ke dokter yang mengatur gizi aku mengatur asupan makanan aku nutrisi aku itu aku sangat tidak disarankan untuk melakukan olahraga terlebih dahulu karena menurut beliau dokter gizi aku olahraga itu dapat menghambat penurunan berat badan oke kalau versi dokter Yusri ini gimana sih apakah benar olahraga itu dapat menghambat penurunan berat badan oke sebelumnya salam dulu deh buat netizen yang paling ngerti hidup sampai Katia yang ngerti banget udah kayak mama bapaknya gitu ya hehehehe hehehehe selamat kenal hi netizen Hai pasien aku pun tidak aku lakukan hal yang sama jadi sama seperti dengan dokter yang menangani nutrisinya Katia sebenarnya karena simpelnya adalah apalagi mama gitu ya ya secara psikis dulu ya sebelum ke klinisnya sebelum ke teorinya secara psikis aja Kalau dipush dengan olahraga, jangan kan olahraga, baru mulai diet seminggu aja udah bilangnya nyerah, ya kan? Apalagi di dietnya ketat plus olahraga yang ada malah cheating all day long, jadinya nggak achieve-achieve tuh targetnya. Karena bawaannya lapar ya, dok? Betul, jadi nggak loh deh, udah habis bikin posting makanan diet terus lemas jadinya malah cheating. Jadi diet-diet content itu kan yang kita harus nggak bolehin, kan? Jadi akhirnya aku pun tidak pernah nyuruh di sebulan atau dua bulan pertama tuh olahraga, biar apa? Biar dia ketemu dulu nih pola nyaman tubuhnya, karena kan kita sebenarnya bikin habit baru jangka panjang. Jadi metabolisme dirapihin, pola makannya dirapihin, jadwal makannya udah rapi, baru nanti olahraga itu akan mengikuti. Karena intinya, intinya tuh adalah kalau kita mau rapihin makan, nutrisi, dan juga ada kalau emang berlebihan, beratnya obes, mau diturunin berat badannya. Maka sebenarnya kunci utama adalah dibenerin makan. Jadi nggak pernah ada teorinya, olahraga, olahraga yang kencang, olahraga yang keras, olahraga yang rutin untuk menurunkan berat badan. Secara teori, agak kurang tepat kalau mau benerin berat badannya, berarti benerin dulu makannya. Karena you are what you eat anyway. Olahraga itu secara anti-aging ilmu atau estetik ilmunya gitu ya, di ilmu slimming treatment, body contour, Itu hanya kita untuk ngebentuk otot gitu. Jadi misalnya nih, habis nurunin berat kan pasti ada yang gelambir. Karena kan kulitnya pasti akan lost kan. Kayak berarti kalau balon, bisi air, airnya keluar kan jadi nggak sekenceng balon yang masih baru. Nah itulah gunanya olahraga. Biar apa, build otot di area situ untuk kenceng. Dengan ototnya kenceng, dengan olahraga yang bagus juga, bagus juga buat kulit. Kalau akhirnya keransan, jadinya jadi tight gitu, jadi kenceng. Jadi buat shapingnya jadi bagus. Itulah kenapa olahraga tidak kita sarankan di depan. Biar nggak over activity, lalu nggak jadi over, jadi cheating. Dan yang berikutnya biar fokus ke nurunin dulu, nanti baru shaping di step berikutnya itu. Oke, jadi sebenarnya olahraga ini untuk kasus-kasus yang kelebihan berat badan. Jadi ditunda dulu ya dok ya, fokus ke penurunan berat badan dulu. Betul, kecuali nih dia datang memang dalam goals untuk maintenance. Atau memang mau body shape gitu. Tapi dia tidak jauh dari BMI-nya. Misalnya emang cuman ya naik-naik 2 kg, 3 kg, mungkin dokter akan nyaraninnya langsung ke body contour plus olahraga. Karena makannya udah bener, nggak terlalu banyak yang numpuk misalnya. Tapi kalau datang dengan case, apalagi kayak Katia ada PCO-nya, maka kita fokusnya ke benerin makan dulu, biar apa? Kalau makannya bener, insulinnya juga jadi sensitif, terus estrogen progesterone yang juga jadi balance, harapannya siklus menstrual yang juga lagi lancar, nah itu kan jadi tujuan utamanya. Jadi depend on goal sebenarnya, ngomongin diet dan nutrition itu tujuannya kita mesti lihat personal. Oke, oke. Berarti kenapa alasannya si olahraga ini tidak disarankan di awal, karena biar membuat habit yang baru dulu ya dok ya. Betul. Tapi satu pertanyaan lagi dok, apa bener olahraga ini justru menghambat penurunan berat badan? Kayak dokter aku nih, dok tapi gue harus olahraga banget nih, karena aku nih ada syuting, yang syutingnya itu harus ini gitu. Terus setelah gitu dokter aku bilang, apa namanya, ya nggak apa-apa, nggak masalah, boleh. Tapi jangan kaget kalau turun berat badannya nggak banyak ya, karena targetnya kan misalkan dalam waktu 2 minggu, targetnya 3 kilo gitu. Ya mungkin kamu achieve-nya cuma 1,5 kilo atau 1 kilo gitu, karena kamu ada masukin olahraga di situ. Itu kenapa sih dok bisa begitu? Paling gampang ngejelasinnya adalah in-out kalori. Jadi kan tubuh kita itu sama kayak ibaratnya, perusahaan besar gitu ya. Punya supplier, lalu kita akan memproduksi sesuatu, buat nanti kita distribusi produk tersebut ke outlet, misalnya gitu. Nah pada saat masuknya juga sedikit, lalu dipakai over, maka kan jenisnya yang keluar juga akan sedikit. Iya dong? Iya. Kita masukinnya banyak dan on time, produksinya kita tepat, demand kita distribusinya on time juga, ibaratnya keluar dan masukkan in-out kalornya sama gitu, ya pasti akan achieve-nya juga jadi tepat dan sama. Jadi sebenarnya balik lagi ke takutnya nih, yang dimasukin katia sedikit, tapi dipakainya terlalu banyak, nah tubuh bukanlah ngeluarin, tapi tubuh nyimpen, biar apa? Biar nggak over. Jadi nggak biar nggak tepar ya dong. Tubuhnya kan jaga biar tetap fit. Nah jadinya berat badannya turunnya jadi nggak banyak. Oke, oke, oke. Jadi badan kita pintar banget ya? Pintar. Jadi semua itu badan kita tuh, ya itulah namanya ciptaan Allah kan pasti sempurna ya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa, paling gampang kalau ngeri tuh input dan outputnya harus balance. Maka tidak terjadi over kalori. Nah saat diet, kita membuat deficit kalori. Asumsinya, karena tubuh kita lagi berlebih. Jadi kita kurangin masuknya, biar tubuh bisa bekerja membakar yang cadangannya dia. Dengan harapan kalau kayak gitu, jadinya bisa jadi balance lagi. Gitu. Oke, ya ampun dokter Yusri, ini penjelasannya ngena banget loh. Ini thank you banget loh. Dok, aku mau kasih tau juga ke teman-teman dokter Yusri ini, akhirnya dimulai dari mengkomentari tentang apa yang aku lakukan, sampai akhirnya kita jadi deket banget, jadi kayak sahabat banget ya dok ya. Dan dokter Yusri ini, Apa namanya, komentar tuh harus balet tempatnya. Jadi biar nggak nyampah, jadi kalau mau komentari sesuatu in a good way, jadinya malah bermanfaat kan gitu. Betul, sabar dok, sabar. Jadi dokter Yusri ini, prakteknya di Jogja, tapi kalau kalian mau konsultasi online, juga bisa. Ini dokter beneran, terpercaya, dan bukan abal-abal. Oke dok, nanti aku taruh nomor toponnya disini, sama klinik dokter Yusri apa, kalau kalian di Jogja mungkin bisa ke kliniknya langsung, atau kalau kalian di luar kota, dimanapun kalian berada, kalian bisa konsultasi by online juga. Terima kasih dokter Yusri, sudah meluangkan waktunya buat kita. Siap. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Nah guys, itu penjelasan dari dokter Yusri, tentang kenapa, tidak dilakukan olahraga dulu, pada case-case penurunan berat badan, dengan berat badan yang, mulai, BMI-nya belum oke gitu. Kalau nggak salah ya BMI ya, kalau nggak salah. Oke, jadi ketika kalian memang berat badan, misalkan tinggi kalian tuh 160, berat badan kalian 50 kilo, aku pengen turun 2 kilo, ya pastinya disarankan untuk olahraga, untuk supaya lebih seimbang, dan sebagainya. Oke, itu dokter Yusri dari Jogja, sekarang kita akan telepon salah satu dokter, yang bisa mengatur nutrisi, dan juga gizi kalian, dengan kece banget. Oke, sekarang kita telepon dokter Prama, dokter Prama ini dokter yang juga lagi terkenal banget, kalau kalian tinggal di Bandung, biasanya kalian udah sering denger nama dokter Prama. Kita telepon. Halo dok. Hai. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi guys, dokter Prama ini, kita udah pernah ketemu langsung, dan udah pernah ngobrol, dan keren banget ya, program yang dilakukan oleh dokter Prama ini, biasanya berdasarkan bentuk tubuh ya dok ya. Betul, betul, betul. Nanti kalau kalian mau lihat, ada di video yang ini. Dok, aku tuh pengen nanya, jadi, kalau aku kebetulan, sama dokter yang nanganin aku, memang, belum disarankan untuk olahraga. Nah, sebenarnya, menurut dokter Prama ini, yang hits berat di Bandung, sejagat raya Bandung, bahkan artis-artis diva-diva Indonesia, juga, melakukan program sama dokter. Jadi, sebenarnya, untuk penurunan berat badan, apakah perlu dilakukan olahraga, atau gimana dok? Oke, kalau menurut saya, di program saya sih, sebetulnya gini, waktu, kalau pasien awal dateng, atau awal konsul, misalnya saya ngajarin ke mereka tuh, buat fokusnya itu, ke makanannya dulu. Oke. Jadi, jangan langsung, jadi, olahraga itu, sebetulnya, lebih ke ngebantu, untuk ngebentuknya. Tapi, kalau kita judulnya, pengen ngurusinnya dulu, itu, lebih penting, makanannya dulu. Soalnya, banyak orang tuh, yang begitu. Misalnya, kan mikirnya, namanya ngurusin badan, harus dengan olahraga nih. Terus, mereka habis olahraga, mereka, karena belum bisa ngatur makanan, mereka malah makannya jadi brutal. Jadi, malah makan yang gak dilarang. Benar. Makan yang dilarang. Jadinya, saya, wanti-wanti ke semua pasien saya, mau yang offline, mau yang online, itu selalu, fokusnya pokoknya, makanan dulu. Jangan, jangan maksain, jangan kebawah-bawah, harus olahraga, terolahraga, boleh makan seenaknya, gitu, itu jangan. Oke, jadi kan, jadi kan, oh, tadi udah dibakar, sekarang tiga dimasukin, ternyata yang masuk, lebih banyak banget, daripada yang dibakar. Iya, iya, begitu. Makanya, enggak setuju banget, kalau belum bisa handle, istilahnya, jenis makanannya, jangan maksain olahraga. Oke, nah, jadi itu ya, lebih ke, ini kan kebanyakan kita ngomongin, ibu-ibu, dengan berat badan yang seger-seger, ya dok, ya. Dan rata-rata memang, ketika orang kelebihan berat badan, pasti, nafsu makan juga bertambah. Banyaknya porsi makanan, juga luar biasa, gitu ya. Kalau ditambah olahraga, nanti takutnya malah, tambah banyak makannya, gitu ya. Hmm, iya, lebih tepatnya takutnya salah makannya, tuh. Sebenarnya kan kalau di programku kan, boleh banyak makan, tapi asal jenisnya benar, sesuai dengan yang body type, yang kemarin kita bahas itu. Oke, nah, jadi kalau dokter Prama, ini uniknya, dia bisa makan kapan aja, tanpa waktu, dan, boleh makan apapun juga, tapi disesuaikan dengan, bentuk-bentuk tubuh ya, dok, ya. Iya, betul. Gitu, dan ini ada foto dokter Prama, pada saat dokter Prama 75 kilo, dan, yang ini, juga foto dokter Prama, pada saat 75 kilo. Tah, etateh, ya kan. Yang 75 kilo ini mah, pipinya kayak bakpao. Yang ini mah, bisa begini, kayak model Robi Purba, gitu, ganteng banget, ya kan. Tapi, dengan berat badan yang sama, tapi kalau dokter Prama ini, tipe yang sangat mementingkan, shapingnya dok ya, untuk tubuh ya. Betul, iya, soalnya kalau, lihat pengalaman pribadi, seperti yang ada di foto ini, jadinya kan, walaupun beratnya sama persis, tapi kan bentuknya jauh beda, dan ukuran bajunya juga, ukuran silananya juga sama, jauh beda gitu. Jadi kan, kadang-kadang orang suka stres, habis makan, nimbang naik, habis olahraga, nimbang naik, jadinya malah depresi, jadinya malah makan brutal, gitu. Jadi, kalau saya mengajarin ke pasien, mendingan timbangannya, jarang-jarang aja deh, nimbangnya misalnya sebulan sekali, fokusnya lebih ke meteran, atau ke ukuran baju, sama celana. Oke, tapi intinya goalsnya tetap sama, hidup lebih sehat lagi ya dok ya. Betul, betul, pemilihan makanan yang tepat, jangan dibawa stres, kan judulnya juga merubah pola hidup, bukan lari sprint. Betul, betul banget. Betul. Tapi dok, benar nggak ya dok, kalau misalkan, olahraga itu justru menghambat penurunan berat badan? Oke, sebetulnya tergantung gini, kan olahraga itu kan dibagi dua ya, ada yang kita sebut sebagai aerobik, atau dan anaerob, gitu. Jadi, kalau yang anaerob, yang kayak weight training, yang kayak angkat beban, gitu-gitu, sebetulnya dia cepat untuk ngebakar lemak langsung saat itu juga. Kalau yang aerobik, yang kayak tarik kardio lah ya, kalau bahasanya, kayak jalan kaki berenang, kayak gitu-gitu, itu tuh sebetulnya saya pernah baca penelitiannya, baru ngebakar lemaknya tuh setelah 12-14 jam kemudian, dengan syarat, makanannya benar, jadi jangan sampai habis olahraga, makannya malah yang bikin agak mungkin, jadi jadinya gak efektif. Oke, jadi bener-bener memang harus dibantu ya dok ya, disesuaikan dengan asupan yang kita makan. Kalau kalian memang harus olahraga banget, ya bener-bener harus ada kayak dokter yang mendampingi gitu ya dok ya. Betul, betul, yang mengawasi mendampingi, ngasih sarannya yang tepat gitu. Ya, karena setiap orang itu bisa berbeda-beda dok ya, pasti ya. Betul, betul. Nanti akan disesuaikan juga kan, apalagi kalau namanya olahraga tuh, disesuaikan dengan kondisinya, misalkan lagi apa, apakah ada tekanan darah tinggi, ada diabetes, itu pasti harus disesuaikan gitu. Dok, sepupuku sama dokter loh di Bandung loh, nih aku mau kasih lihat fotonya, jadi sepupu aku, nih ada tiktoknya sama aku, tiktoknya balapan gendut-gendutan, nih lihat tuh ya, tiktoknya ya. Nah, nah ini sekarang foto dia, tuh, lancing kan, kece banget dok. Mantap. Oke dokter Prama, thank you banget. Iya, sama-sama. Dokter Prama, ini dokter juga bisa menerima konsultasi online juga ya, kalau untuk di luar Bandung ya. Bisa, bisa, jadi ada emailnya, ada di drprama at gmail dot com. Oke, nanti aku taruh di sini, aku taruh juga nomor telepon buat appointment-nya ya dok ya. Iya, iya, terima kasih banyak. Nah, buat kalian yang mau mengatur pola makan, mengatur gizi yang seimbang, coba sama dokter-dokter yang memang, pada tempatnya, yang memang beneran. Jangan sama yang abal-abal. Oke, Dr. Prama, thank you, bye. Sama-sama, thank you banget loh, bye-bye. Nah, guys, itu dia, tadi kita udah ngobrol, sebenarnya penjelasannya tuh sama ya gitu, karena biasanya dengan olahraga, apalagi untuk orang-orang yang mau nurunin berat badan di awal-awal, akhirnya malah membuat kita menjadi lebih lapar gitu. Nah, sebenarnya aku pengen banget telpon dokter yang menangani aku, tapi dokter yang menangani aku sibuk banget, nggak bisa ditelpon. Nah, kalau menurut dia, aku waktu itu sempat tanya, kenapa sih kok dengan olahraga bisa mengambat penurunan berat badan gitu. Satu, dengan olahraga, ada kalori yang terbuang, kita butuh energi masuk. Nah, energi yang kita butuhkan itu ya pastinya dari makanan, jatuhnya kita jadi lebih lapar, yang pertama itu. Yang kedua, olahraga itu melakukan pembentukan masa otot. Jadi, ketika masa otot itu terbentuk, nah, udah otomatis masa ototnya bertambah. Ketika masa otot bertambah, berat badan pun juga otomatis akan ikut bertambah. Jadi, si kalori yang sudah kita buang dengan pola makan, dengan masa otot yang bertambah, akhirnya jadinya jadi balep-balepan. Nah, kenapa berat badan akhirnya jadi lebih sulit untuk turun? Begitu penjelasannya. Ya, mudah-mudahannya bermanfaat. Pokoknya olahraga itu bagus banget. Ya, tapi untuk orang-orang tak tentu, kayak aku kemarin dengan berat badan yang over, tidak disarankan olahraga. Kenapa? Karena aku tidak terbiasa dengan berat badan yang berlebih. Tiba-tiba berat badan aku overweight, dengkul aku ini menahan dan menopong berat badan yang luar biasa, jangankan olahraga gitu. Maksudnya jalan aja juga udah suka sakit, kayak gitu. Tidur aja bangun-bangun juga suka sakit. Nah, yang terbaik apa? Yang terbaik itu pola makannya dulu dibenerin, jalan 45 menit hidup sehat, terus abis itu berat badannya dulu diturunin gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, hari ini kita langsung ngobrol sama dua dokter. Jadi apa yang aku sampaikan, aku juga pengen sebisa mungkin, gak mengandang-ngadang memang sesuai dengan apa yang ada gitu. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa pilih yang cocok, metode yang tepat untuk kalian bisa menurunkan berat badan. Yang murah aja, gak usah yang mahal-mahal. Yang penting sehat, intinya kalau kita ada kemauan untuk sehat, udah deh, gak ada alasan lagi, gak ada alasan aku ini, aku itu, kerja aku ini, anak aku itu, ina ini, ina itu. Kita pasti semua bisa. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih banyak lagi tentang apa yang aku lakukan untuk menjalankan pola hidup sehat ini, aku ada playlist. Ini video-videonya. Ini video-videonya. Ada banyak banget, udah lumayan banyak. Dan kalian bisa cek di playlist aku, di Fit Tia Arias Tia. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat kalian semua dan bisa meng-inspiring siapa saja. Kita hidup sehat bareng-bareng. Daaah! Terima kasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe, berarti kamu mendukung aku untuk harus berkarya. Aku hitung ya. Satu, di situ, di situ, iya betul. Dua, tiga. Pencet tombol merahnya. Terima kasih. Terima kasih.